Penyadapannya ini usahakan teman-teman walaupun sedikit ini kita kenakan Tentunya mempunyai trik sendiri-sendiri ya teman-teman Seperti saya juga ini mempunyai trik ataupun teori ya Jadi yang paling utama yaitu Assalamualaikum semuanya teman-teman dimanapun Anda berada berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channelnya Dinar Dinar Kan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini ya Kita masih berada di perkebunan karet ya teman-teman Dan pada kesempatan sore hari ini Alhamdulillah di dalam penyadapannya kita sudah selesai ya Dan teman-teman bisa dilihat kebun karet kita ini ya Kebun karet kita ini termasuk kebun karet baru ya Nah ini baru disadap ya Baru kita buka Nah ini ya Kalau dulu ini sudah dibuka ya Dan sekarang kita buka lagi Nah itu ya baru berapa sadapan tuh ya Nah dan Alhamdulillah bisa dilihat juga hasilnya penetesannya Nah itu ya teman-teman Nah jadi Kalau untuk membuka kebun karet yang ini Belum kita buka semua ya Jadi masih baru Baru sedikit nih ya Yang kita buka Dan Getah karetnya pun Di dalam penetesannya Ini Belum begitu maksimal ya Teman-teman Nah itu ya Nah ini bisa dilihat ya Nah ini masih Masih sedikit tuh ya Nah itu ya Nah itu ya Nah oke teman-teman Jadi Pada kesempatan Sore hari ini Kita akan memberikan Satu cara Menyadap karet tentunya ya Menyadap karet Supaya Kita bisa mendapatkan hasil yang cukup lumayan banyak Dan melimpah ya teman-teman Nah itu ya Nah kalau Bisa dilihat ya teman-teman Kalau model sadapan seperti ini Nah ini biasanya awet sekali ya Penetesannya ini awet Bahkan bisa sampai malam Ini masih netes seperti ini ya teman-teman Nah berbeda dengan sadapan yang disini Nah yang disini berbeda ya Nah ini agak tegak sedikit Sedangkan yang ini Bisa kita katakan Ini masih Standar Datar ya Nah itu ya teman-teman Nah oke Jadi Hari ini Kita akan memberikan Satu cara Menyadap karet Supaya Teman-teman itu Tahu Trik menyadap karet Agar getah karet kita tuh Banyak Dan melimpah ya Nah biasanya Sekali sadap saja Ini Langsung penuh ya Bahkan bisa tumpah-tumpah ya Teman-teman Nah ini Kalau yang ini baru kita sadap ya Nah ini bisa dilihat Baru disadap Ini sudah Banyak itu getahnya ya Nah itu ya teman-teman Oke Langsung saja Kita Kita akan praktekkan Supaya teman-teman tahu Dalam penyadapannya Seperti apa Teorinya ya Tentunya Kalau penyadapannya Semua teman-teman Sudah bisa ya Cuman kan Setiap orang Ini pasti mempunyai Trik Ataupun teori Supaya Bisa Mengeluarkan Getah karet Yang banyak Dan melimpah ya Teman-teman Nah itu ya Oke kita lanjut Oke semuanya Teman-teman Kita akan memberikan Satu caranya Menyadap karet ya Tentunya Dan Kalau menyadap karet Tentunya teman-teman Sudah tahu semua Triknya Bahkan teorinya Mungkin sudah tahu Tapi Setiap Orang menyadap karet Itu Tentunya Mempunyai Trik sendiri-sendiri ya Teman-teman Nah Seperti saya juga Ini mempunyai Metrik Ataupun teori ya Nah itu ya Jadi yang paling utama Yaitu adalah Peso sadap kita ya Nah kalau Peso sadap kita itu Bagus Cara penataan Peso sadapnya ya Peso sadapnya Matanya bagus Dan tajamnya boleh Nah itu yang paling penting ya Teman-teman Dan Yang kedua Ini cara Satap karetnya Nah itu ya Teman-teman Oke Tidak perlu lama-lama Langsung saja Kita akan Mulai sadap karetnya Nah itu ya Nah ini ya Ini Kita mulai dari bawah saja Dari sini ya Nah Penyadapannya Ini usahakan Teman-teman Walaupun sedikit Ini kita Kenakan Pori-pori Ataupun Kayunya ya Kayunya sedikit saja ya Setelah itu kita Angkat naik Nah seperti itu ya Nah kita coba ya Kita coba dulu Nah ini kita buang dulu Ini dapat kemarin ya Kenal hujan itu Nah ini ya Kita Nah ini Kita ganti saja Nah sudah ya Nah jadi Bisa diperhatikan Teman-teman Caranya Teori kita Menyadap karet ya Nah Jadi Yang utama Itu yang pertama kali Kita sadap Yang di sini Ataupun yang di ujung sini Ini tidak apa-apa ya Nah ini Ini harus kita Tancapkan Dalam-dalam Nah seperti ini Nah ini dalam ya Setelah itu kita Congkel gini Nah itu sudah keluar ya Setelah itu Baru kita Tarik biasa Seperti ini ya Nah itu Nah Usahakan ya Teman-teman Beso sadap yang ini Nah beso sadap yang di sini Ini nempel ke sini ya Nempel Kita tempelkan Seperti ini ya Lurus tegak ya Kita tempelkan Nah Oke kita lanjut ya Seperti ini Nah jadi ini nempel ya Nah ini kan nempel Nah seperti ini Nah terus ya Oke kita lanjut ya Nah ini ya teman-teman Dan Alhamdulillah Bisa dilihat Hasilnya ya Nah ini hasilnya Kalau cara kita sadap karet Sering sekali Memang seperti itu ya Teman-teman Caranya Nah ini bisa Dilihat Tetesannya juga Nah ini Nah itu ya teman-teman Trick Ataupun teori Sadap karet kita Supaya Kita itu Dapat Hasil Getah karet Yang banyak Ataupun melimpah Jadi Kita gunakan Trick Seperti itu Nah Oke semuanya Teman-teman Mungkin teman-teman Sudah tahu Cara kita Sadap karet Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa